Asisten pelatih PSIS Semarang Imran Naumaruri dikabarkan mundur dari PSIS Semarang. Sumber Tribun Banyumas.com mengatakan, Imran sudah mengirim surat pengunduran diri ke manajemen klub. Belum diketahui apa yang menjadi penyebab mundurnya pelatih asal Ambon tersebut. Yang jelas, Imran kali terakhir bersama tim PSIS pada saat laga pekan ke-6 BRI Liga 1 2021-2022 melawan Persebaya Surabaya. Sementara, dua laga terakhir PSIS melawan Persik Kediri dan Barito Putera. Imran absen karena cuti. Imran mengambil cuti seiring kedatangan pelatih kepala Ian Andrew Gilan ke Semarang. Saat itu, Imran meminta izin ke manajemen untuk menjemuk ibunya yang sakit. Dan meminta tambahan waktu libur untuk rehat. Sebelum mengajukan meletakkan jabatan sebagai asisten pelatih, Imran ditunjuk sebagai karteker tim di 6 laga awal PSIS di BRI Liga 1 2021. Posisi tersebut guna mengisi kekosongan posisi pelatih kepala yang ditinggalkan Dragan Jukanovic. Di 6 laga memimpin tim, Imran membawa PSIS menang 3 kali dan seri 3 kali. Insya Allah, benar segera mundur dari tim Red kata Imran saat dikonfirmasi. Saat ini, PSIS ditangani pelatih kepala baru asal Skotlandia, Ian Andrew Gilan. Ian Gilan didatangkan PSIS sebelum Liga bergulir. Hanya saja, pelatih asal Skotlandia tersebut baru bisa bergabung dengan PSIS di pekan ke-7. Ian Gilan harus merelakan tak mendampingi tim sejak awal kompetisi karena ketatnya protokol kesehatan bagi warga negara asing masuk ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Bersama PSIS sejauh ini, Ian Gilan telah membawa PSIS menang berturut-turut dalam dua laga. Yakni VS Persik Kediri 3-0 dan Barito Putera 1-0. Terdekat, PSIS akan menghadapi tim tangguh Persib Bandung pada pekan ke-9 BRI Liga 1 2021-2022. Selasa tanggal 26 Oktober 2021, mendatang di Stadion Magu Waharjo, Sleman. Terima kasih telah menonton!